Hari ini pemirsa istri dari Doni Salamanan dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Baris Krim Polri. Pemeriksaan ini terkait ditetapkannya Doni Salamanan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan Binary Option Platform Quotex. Alhamdulillah, ini adalah rumah baru saya. Penyidik Polri hari ini menjatuhakan pemeriksaan terhadap istri Doni Salamanan, yakni Dinan Fajrina, di mana Dinan dihadir untuk diperiksa terkait kasus penipuan berkedok trading Binary Option Quotex yang menjerat suami jalan. Selain sang istri, manajer Doni Salamanan juga dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan hari ini. Selain memeriksa pihak-pihak terkait, Polri juga terus berkoordinasi dengan pusat pelaporan dan analisa transaksi keuangan atau PPATK. Hal ini bertujuan untuk menelusuri aset dana milik Doni Salamanan. Dan pemirsa untuk mengetahui apakah istri Doni Salamanan sudah tiba untuk menjalani pemeriksaan, kita bergabung dengan rekan Lineke Usiki di Baris Krim Polri. Halo, selamat siang Lineke. Apakah istri dari Doni Salamanan sudah tiba untuk jalan pemeriksaan kali ini? Ya, Pramda juga memirsa informasi yang kami peroleh dari kuasa hukum Doni Salamanan, yakni Iqbar Firdaus, menyatakan bahwa istri dari Doni Salamanan, yakni Dinan Nur Frejina, beserta manajer ini dikonfirmasi tidak akan memenuhi panggilan dari penyidik Direkturat Tindak Bidana Cyber, Baris Krim Polri, dikarenakan sedang dalam kondisi kesehatan yang kurang baik, karena kelelahan mengikuti proses penyitaan aset maupun barang bukti yang berlangsung selama 3 hari. Dan memang rencananya nanti kuasa hukum akan menyambangi Baris Krim Mabes Polri untuk kemudian menyampaikan ataupun melampirkan surat permohonan penundaan jadwal yang nanti akan dibawa ataupun dilampirkan pada hari ini. Tetapi memang hingga dengan saat ini pihak penyidik dari Baris Krim Mabes Polri juga belum menerima surat permohonan penjatualan tersebut, karena informasinya pihak dari kuasa hukum ini meminta agar penundaan penjatualan bisa dilakukan esok hari, tepatnya di tanggal 15 Maret 2022. Sejauh ini memang total sudah ada sebanyak 26 orang saksi yang diperiksa, diantaranya adalah 18 saksi, kemudian 8 saksi ahli yang terdiri dari 2 ahli pahasa, 2 ahli ITE, 3 ahli pidana, dan juga 1 ahli investasi. Dan tidak hanya memeriksa sejumlah saksi ataupun menggalip keterangan dari para saksi saja, apa yang menjadi fokus dari penyidik Direkturat Tindak Bidana Cyber, Baris Krim Mabes Polri ini juga berkenaan dengan recovery aset. Dan tadi dari pantauan kami, di sebelah gedung dari Baris Krim Mabes Polri sudah ada sejumlah aset bergerak yang disita, diantaranya adalah 1 mobil mewah dan juga belasan unit motor mewah yang sudah berada di gedung Baris Krim Mabes Polri untuk kemudian dijadikan sebagai barang bukti. Kemudian untuk aset lainnya yang juga disita adalah berupa 2 rumah, dan tidak hanya itu saja, handphone ataupun ponsel, kemudian sosial media milik Doni Salmanan, kemudian bundel mutasi rekan dengan transaksi deposit, ini juga disita oleh pihak kepolisian, beserta dengan flash disk yang berisikan video-video yang diunggah ke akun sosial milik Doni Salmanan, ini juga telah disita oleh pihak kepolisian. Kemudian pihak kepolisian, kalau kita mengutip pernyataan yang disampaikan oleh Direktur dari Cyber Baris Krim Mabes Polri, yakni Brekjan Asep Aedi, ini juga menyampaikan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan PPATK untuk menelusuri berapa sebenarnya keuntungan yang diperoleh oleh Doni Salmanan dan telah memblokir rekening milik Doni Salmanan, meskipun ini tidak disampaikan secara gamblang, sebenarnya berapa total uang yang berada di dalam rekening Doni Salmanan. Dan tidak hanya itu saja, kalau kita melihat pada duduk perkara kasus ini, sebenarnya pihak dari penyidik Baris Krim Mabes Polri juga menemukan satu grup telegram yang berisikan adanya sebanyak 46.000 anggota aktif, yang kemudian ini terdiri dari rekan Doni untuk merekrut masyarakat agar mau begitu bergabung bersama dengan trading binary option, yakni quote text yang dipromosikan oleh Doni Salmanan dan juga sejumlah korban lainnya. Karena diketahui, Doni ini memperoleh keuntungan sebesar 80% dari kerugian yang dialami oleh para korbannya. Tentunya diharapkan agar masyarakat ini lebih berhati-hati lagi, lebih waspada lagi untuk tidak tergiur dengan ini-ini hasil imbal-balik investasi yang tinggi dan dapat melakukan pengecekan legalitas apakah pelaku usaha tersebut legal dengan mengecek di situs resmi dari BAPT yang berperan sebagai regulator dari komoditi berkepanjangan. Kembali ke Pram. Baik, Lineke. Terima kasih dan selamat bertugas kembali, Lineke.